Bank Indonesia, BI, terkait dengan penggunaan kris oleh para pedagang. Kris adalah sistem pembayaran digital yang memungkinkan transaksi menggunakan kode QR. Menurut aturan yang ditetapkan oleh BI, merchant yang menggunakan kris tidak diperbolehkan membebankan biaya merchant discount rate, MDR, kepada konsumen. MDR hanya boleh dikenakan kepada transaksi di atas 100 ribu rupiah dan hanya sebesar 0,3 persen. Eliana Widyasari, seorang performance manager di Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, DKSP, BI, menekankan pentingnya penegakan aturan ini. Dia menyatakan bahwa jika masih ditemukan pedagang yang melanggar aturan tersebut, masyarakat diharapkan melaporkannya kepada penyelenggara pembayaran. Eliana menjelaskan bahwa MDR dikenakan kepada pedagang sebagai biaya untuk pemeliharaan sistem informasi yang diperlukan oleh kris. Ini termasuk biaya untuk teknologi dan infrastruktur yang digunakan dalam transaksi digital. Aturan ini diberlakukan oleh BI untuk menjaga kelangsungan sistem pembayaran digital yang menggunakan kris. Tarif MDR yang ditetapkan diharapkan tidak memberatkan pedagang, namun tetap mencukupi untuk mengganti investasi dan biaya operasional yang dikeluarkan oleh pihak-pihak terlibat dalam penyelenggaraan transaksi kris. Pada dasarnya, aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kris dapat digunakan secara luas dan berkelanjutan dalam sistem pembayaran digital di Indonesia, dengan memperhatikan kepentingan baik pedagang maupun konsumen. Terima kasih telah menonton!